mau tanah cepat serahkan pipi kabih cair 5 menit ada apa gak disini kenapa gak boleh itu ribau sama ribau saya sudah ngomong sama orangnya ini berapa pembalikan 1 juta 100 ribau ribau saya tanya wallah sumpah kamu ribau wallah ikhlas saya dia antum ribau sama dia dia ribau sama antum Allah tidak ribau dengan perbuatan mau cari keridoan sahabat dirhamun riba ini dalam hadith dirhamun riba yakuluhur rojul wahua ya'lamuh 1 dirham riba yang anggap lah 100 ribu yang dimakan oleh seseorang dalam posisi dia tahu ini hasil riba itu lebih parah dosanya daripada min sitin wasalatina zanyah daripada 36 kali berzina orang kalau Allah mudah-mudahan diselamatkan saya dan anak keturunan saya jadi zina usad mudah-mudahan tapi dia melakukan riba anaknya melakukan riba keluarganya melakukan riba dan dia anggap remeh padahal yang dilakukan lebih parah daripada 36 kali berzina terus kita masih mau riba dilaknat tiap hari Ya Allah minta rahmatmu Ya Allah engkau terlaknat melakukan riba la'ana rasulullah sallallahu sallallahu alaihi wa sallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahiday ilaknat terkutuk orang yang makan riba yang makan riba ini berarti yang punya uang yang minjamkan uang wa mukilahu yang ngasih makan riba siapa? yang minjam uang karena dia ngasih makan riba 100 ribu kalau pinjam 100 ribu bayar berapa? jangan pura-pura gak tau ibu-ibu kalau pinjam 100 ribu bayar berapa? 120 ini ada yang ngakuin jangan dianggap remeh oleh orang-orang tiap hari Masya Allah yang pinjam itu pakai jilbab pakai kerudu sholat imawaktu alhamdulillah seorang muslim melakukan riba di depan teman-temannya biasa padahal di laknat yang meminjam uang itu di laknat karena dia ngasih makan riba seharusnya dia ber 100 ribu dia kasih 120 ribu yang jadi penulisnya notaris-notaris sekarang jadi penulis hati-hati kalau yang kau tulis adalah akad riba tapi terus terang Ustaz Anang gak pernah nulis akad riba yang ada bunga disitu di laknat yang jadi saksi tanda tangan riba di laknat sama dosanya sama mereka dosa semakin diremehkan semakin besar hukuman dan sanksi Rasulullah SAW mengatakan tentang dosa riba ini jamaah memiliki 71 atau 72 tingkatan dosa dosa riba adnaha yang paling ringan dosa riba ini seperti anak yang menzinai ibunya sendiri lalu kita merasa remeh tiap hari keliling ke orang melakukan riba dan kita melakukan riba padahal lebih parah daripada dia berzina dengan ibunya sendiri itu yang paling ringan Ustaz ini aliran apa kok keras banget aliran apa itu sabda Nabi Muhammad SAW itu firman Allah Allah menghalalkan jual beli Allah mengharamkan riba itu Allah yang mengatakan dalam Al-Quran nanti pulang dari sini buka Al-Quran buka surah Al-Baqarah ayat 185 86 87 disitu Allah mengumumkan perang kepada pelaku riba wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kalian kepada Allah tinggalkan sisa-sisa riba dulu orang jahil ya riba mereka biasa melakukan itu ini ayat turunnya di Medinah Al-Baqarah diingatkan sudah cukup berhenti sisa-sisa yang dulu tinggalkan kalau kalian ngaku orang beriman kalau orang kafir ya silahkan ini buat orang beriman kalau kalian tidak meninggalkan riba maksa ada orang yang gak peduli jualan enggak lah anak-anak mendengar ustaz ini anak-anak mendengar ustaz lain yang membolehkan riba kalau kalian tidak meninggalkan riba diumumkan perang perang sama Allah perang sama Rasul yang tiap hari kita mengatakan kita mengumumkan perang kepada Nabi alaihissalatu wassalam hancur hidup kita jama' terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!